Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel guru abad 21 media informasi dan edukasi Nah di video kali ini bapak ibu ada informasi penting nih Dari kementerian pendidikan yang kami sampaikan melalui channel ini juga Ini berlaku untuk guru-guru ya dan kepala sekolah tentunya Oke kita efisienkan waktu kita mulai ke pembahasannya Jadi baru-baru ini dirjen GTK, kementerian pendidikan, kemudian dirjen yang lain juga memposting yang sama Terkait kegiatan meningkatkan kompetensi pendidik yang selaras dengan prioritas peningkatan layanan sekolah Ini perlu bapak ibu kemudian diikuti karena ini terkait dengan seperti apa kompetensi pendidik itu ditingkatkan Nah disini bapak ibu akan mempelajari cara menyusun perencanaan peningkatan kompetensi pendidik Untuk mendampingi burik belajar dengan baik Nah disini ada empat pembicara Yang pertama dari kepala SD Negeri 4 Buleleng ya Dr. Ikuomang Mulyantar MPD Kemudian kepala SMKN 3 Metro Ibu Erlian Eka Damayanti Kemudian ketua TIN kerja regulasi Tata Kelola dan Tendik Ibu Ulfa Mahmuda dan kepala SD Islam Al-Alak Kota Bekasi yang bertindak sebagai moderator Kegiatannya hari ini Serabu 19 Juni Ini 18.30 sampai 20.00 Pastikan bapak ibu langsung ngeceknya Nanti bapak ibu bisa mendaftar Mendaftar untuk registrasi tentunya Linknya ini st.id garis mirin daftar garis mirin webinar PS Juni 2024 Juni 24 bapak ibu Nanti registrasinya melalui zoom bapak ibu ya Untuk kegiatan ini Nah bapak ibu juga bisa menyimak secara langsung kegiatannya melalui youtube Melalui youtube ini bapak ibu bisa simak disini Micro learning guru belajar kemnikbud Silahkan dibuka channelnya Micro learning guru belajar kemnikbud Silahkan dipantau channel ini Untuk menonton secara live kegiatannya bapak ibu Jadi bisa registrasi Registrasinya nanti nanti bapak ibu bisa melalui zoom Atau bapak ibu misalnya Tidak sempat mengikuti zoom hari ini Tidak perlu khawatir Karena bapak ibu bisa melihat di Nonton rekamannya Scene tersimpan baik di youtube Micro learning guru belajar kemnikbud Jadi ini adalah Situs atau channel resmi dari kemnikbud Kementerian Pendidikan salah satunya bapak ibu ya Micro learning guru belajar Nah silahkan kita jumpa di kegiatannya bapak ibu Ini tidak lama lagi akan dimulai Jadi silahkan langsung Registrasi atau langsung buka youtube ini Micro learning guru belajar kemnikbud Oke ada dua agenda bapak ibu disimak sampai tuntas Ini penting Terkait kegiatan ngopi bareng bu nunu Ngopi ini singkatan dari ngobrol pintar bareng bu nunu Langsung dari bukit tinggi ini Nanti akan live di IG nya Temanya menarik Ini berlaku untuk guru yang sudah sertifikasi Yang sudah sertifikasi ini akan lebih cenderung Tentang ke tema sistem pengangkatan Kepala sekolah dan pengawas sekolah Ya kan bapak ibu baru-baru ini ada ujian Kenaikan jabatan fungsional ya Termasuk ke pengawas sekolah Nah bagaimana sistem pengangkatannya Kemudian Kepala sekolah juga seperti apa Pastikan bapak ibu standby nanti disini Dan untuk yang teman-teman yang belum sertifikasi ini Persiapan PPG tertentu atau dalam jabatan ini Akan dibahas juga disini Dan menariknya Ketika bapak ibu gabung di live-nya ibu nunu ini Di IG nya Ini ada interaksi bapak ibu Jadi tidak satu arah Tidak menyampaikan satu arah materi Tapi akan ada interaksi Ibu nunu akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan juga langsung dijawab pada saat itu juga Nah ini menarik ya bapak ibu Jangan sampai ketinggalan Untuk teman-teman guru Kapan jadwalnya pada hari Jumat 21 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB Jangan sampai ketinggalan Pastikan informasi disebar seluas-luasnya ke rekan-rekan guru Jangan sampai ada guru yang tidak mengetahui informasi ini Sangat sayang Share ke grup WA nya Sebanyak mungkin ke grup sekolahnya Nah untuk menyebarkan informasi baik ini Ini yang pertama bapak ibu ya Jadi live nya nanti di IG nya ibu nunu Nanti buka saja Instagram Alamat IG nya ini bapak ibu Ad nunu suriani Ad nunu suriani Ya bapak ibu ya Agenda yang kedua Ini penting juga nih untuk guru-guru Yang terutama yang baik yang belum sertifikasi Maupun yang sudah Yang sudah sertifikasi penting untuk di-share ke teman-teman yang belum sertifikasi Terkait pemutahiran data calon peserta PPG Melalui aplikasi Dapodik Ini kami kutip dari flyer yang dibuat oleh Balai Guru Penggerak Jawa Tengah ya Disini postingannya seperti ini Segera lakukan pemutahiran data calon peserta pendidikan profesi guru melalui aplikasi Dapodik Batas waktu pemutahiran data itu 30 Juni 2024 Bapak ibu Pukul 12.23.59 WIB Jadi informasi lebih lanjut terkait PPG ini Nanti bapak ibu bisa search di google STTID garis miring PDP PG24 Sekali lagi STTID garis miring PP PDP PG24 Nah data apa yang perlu dimutahirkan? Nah ini yang pertama Ada empat bapak ibu Yang pertama Nama lengkap tanpa gelar akademik Keagamaan Nomor induk kependudukan atau NIC Tempat lahir, tanggal lahir Melalui laman verval PTK Ya Di website HTTP vervalptk.datakemdikbud.gur.id Yang pertama nama lengkap pastikan tanpa gelar akademik Jadi nama to Dan juga Gelar keagamaan Disini direkomendasikan itu di Hilangkan di data ini Karena memang yang dibinta nama lengkap Kemudian yang kedua Riwayat pendidikan formal Mulai dari jenjang SD nya bapak ibu Nanti sampai hingga pendidikan terakhirnya S1 Kalau S1 S2 Kalau S2 Nanti melalui Manajemen individu PTK Di PTK Datadik Timdikbud.gur.id Jadi ini linknya Beda-beda bapak ibu ya Pastikan ini dikonfirmasi Dikomunikasikan sejadi ini Ke operator sekolah Karena operator sekolah yang bisa membantu Yang ketiga Riwayat karir guru Mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Pastikan bapak ibu Riwayat mengajarnya terdata Ya Mulai dari awal bapak ibu ngehonor Misalnya itu dicantumkan semua Dimutahirkan juga Yang terakhir status sekolah induk Pastikan status sekolah induk ini Tidak lebih dari satu Ya bapak ibu kan Teman-teman honorer ini ada beberapa yang Mengajar di dua sekolah Atau mungkin lebih dari dua sekolah Nah Boleh mengajar di beberapa sekolah Tapi sekolah induk yang dibaca di Dapodik itu Tetap harus satu Nah tidak boleh dua Atau lebih Kemudian status kebahagiannya diperjelas Apakah bapak ibu ASN atau non ASN Kemudian dari jenis PTK Melalui manajemen dinas pendidikan Di datadik.camdikbud.go.id Nah ini empat bapak ibu item yang harus dimutahirkan Pastikan disimak baik-baik Dan jangan lupa komunikasikan dengan operator sekolah Untuk mendapatkan bantuan Bagaimana memutahirkannya Karena ini akan butuh Akun operator sekolah tentunya Untuk login ke sini Oke bapak ibu Semoga dua informasi ini bermanfaat Jangan sampai ketinggalan kegiatan ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!